Keren banget Keren ya Kalau aku bisa punya fidget pop it Ini kan udah viral banget Dimana-mana Udah banyak banget lagi yang review Ah Aku harus segera punya Biar aku bisa pamerin ke teman-teman Kalau aku pertama yang punya Aku berdoa aja deh Minta sama Tuhan Tuhan Yesus Engkau sangat tau apa yang aku mau Aku pengen banget punya fidget pop it ini Tuhan Please Kabulkan secepatnya Dengan secepat-cepatnya ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Halo adik-adik semua Senang banget hari ini kita kembali lagi di Superbook Club Wah luar biasa banget Wah Kak Daniel senang banget bisa menyapa kalian lagi hari ini Ih gak kerasa ya Kita udah ada di minggu ketiga nih Sebelum kita masuk ke Super Pasca Wah Kak Daniel sih excited banget menantikan Super Pasca kita nanti Kalian udah tau kan tanggal berapa Super Pasca kita Udah tau dong Dicatat ya 2 April Betul banget Nah di minggu ini Kak Daniel mau ajakin semua adik-adiknya Kak Daniel yang kakak Daniel Saranghe Untuk kita belajar tentang berdoa Nah adik-adik semua Kalian tau kan Kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang senang banget berdoa Dia selalu memberikan waktunya untuk berdoa Bahkan di tengah-tengah kesibukannya Apapun yang dia lagi kerjakan Dia selalu berdoa Minta petunjuk dari Bapaknya Nah sama nih Seperti ada temen kita namanya Sharon dan Kezia Ya kalian mungkin udah pada kenal si Kezia ya Ini sama nih Sharon dan Kezia Mereka tuh lagi seneng-senengnya yang namanya berdoa Tapi Kak Daniel penasaran Kira-kira doa seperti apa sih yang mereka minta Dan kira-kira doa siapa yang akan dikabulkan ya Kalian penasaran gak sama kisah minggu ini Kita langsung aja nonton kisahnya Let's go Kita lihat kisah Kita kasih Shady Ehm... Cloudy-nya Pinjemannya Mereka Keja-keja Baik deh kemarin Bapakku beliin aku jepitan baru Lucu kan? Iya lucu banget Bahaduh ya aku boleh pinjem gak? Jangan deh Ini kan baru Terus cuma satu-satunya lagi Ya aku deh Eh Kes minjem penghapus dong Penghapusku Ketinggalan di rumah Oh tuh ada itu Sambil aja Oke Eh ini baru ya Kamu beli mana? Enggak kok Aku cuma mendoa sama Tuhan Terus nantuku bawain aku itu Sebagai hadiah karena kemarin udah bantuin Kok bisa ya dia berdoa langsung dikabulin? Mungkin malam ini kali ya doa aku dikabulkan sama Tuhan Iya pake aja Tapi aku masih ada satu doa lagi yang belum dikabulkan sama Tuhan Apa tuh? Terima kasih ya Kamu buat gambar warna aku? Halo Hai Kak Gimana kalian lagi pada ngapain nih? Gambar 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 apa tuh? Aku gambar tempat acting Kamu? Aku gambar dua toko sama satu gajen Wow By the way Kalian kan kemarin habis ujian tuh Gimana nilainya? Puji Tuhan kau Walaupun aku nilainya gak begitu bagus Tapi aku tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Wah betul tuh Keja Dalam segala hal kita harus tetap berdoa Sekalipun kita lagi kesusahan Kita lagi sedih Kita harus tetap bersyukur Wah hebat 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 Kalau aku Kak 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 tau kan Aku juga matematika Yaudah pasti dong nilaiku bagus Ih gak boleh sombong Gak bagus loh kalau sombong Udah udah gak apa-apa Karena kalian Udah menyelesaikan ujian kalian dengan baik Aku mau ngasih kalian hadiah Apa tuh Kak? Penasaran kan? Kalian harus tutup mata dulu Gak boleh ngintip Satu Semoga hadiahnya Pijat Tujang aku mau Dua Tapi kalau Kijat dapet Aku gak bisa pamer dong Tiga Apa tuh Kak? Ini adalah Botol Vino Makasih ya Kak Doaku dijam sama Tuhan Soalnya botol aku Pecah sama adikku Makasih ya Kak Enak banget sih Kijat Udah dua doa Dia dikabulkan sama Tuhan Aku Satu aja gak dikabulkan sama Tuhan Buju Tuhan deh kalau gitu Yaudah kita lanjut Ngegambar lagi aja Yuk Kak Kita juga gambar dong Ihh kesem banget deh Kenapa sih doa Kijat selalu terjawab Tapi aku enggak Padahal kan kita sama-sama berdoa Kan juga mau barang yang aku inginkan Apa aku berdoa lagi ya Siapa tau besok terjawab Tuhan Yesus Kenapa sih doa aku belum terjawab Aku pengen banget Video Toy Puppetsnya Tuhan tolong kabulkan dengan secepatnya ya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Kayaknya aku harus ceritau nih Kenapa doa Kijat selalu terkabul Wah wah adik-adik Kayaknya Sharon mulai kesel nih sama Kijat Hmm Kok bisa sih doanya Kijat yang dijawab sama Tuhan ya Sedangkan doanya Sharon masih belum dijawab sama Tuhan Nah kayaknya nih si Sharon udah mulai penasaran nih Apa sebenernya rahasianya Kijat Sampai doanya bisa dijawab sama Tuhan Nah besok kan ada waktunya Kijat nih sama Sharon Untuk ketemuan sama Kananda Untuk mempersiapkan sekolah minggu mereka Nah ayo kita ikutin aja Penyelidikannya Sharon Untuk mengungkap rahasia yang sebenernya tantang Kijat Hah gimana adik-adik Ayo kita ikuti Let's go Aduh kira-kira aku akan ngomongin apa ya Hmm Ma buat apa kak? Buat sekolah minggu Aku lagi bingung nih kira-kira mau ngomongin siapa Hmm Siapa ya Eh Kijat mana kak? Lama banget Iya Aku cek ke kamarnya ya kak Boleh-boleh Ya Tuhan tolong Angel supaya Angel bisa sembuh kembali Dan tolong mama papa biar mama papa sehat dan menjalankan aktivitasnya kayak biasanya Aku Kijat doain orang lain ya Apa jangan-jangan itu rahasianya doa Kijat tau terkamu? Hmm Dan tolong aku biar aku bisa dengarin mama papa dan Tuhan Dan aku tanya Yesus Aku udah syukur amin Eh loh Sharon kamu ngapain kesini? Tadi nunggu kamu di luar jadinya penasaran deh Terus aku cek ke kamar kamu Eh gak sengaja dorong Maaf ya Ya udah gak apa-apa yuk kita ke depan Kak Nanda kan nungguin kita Yuk Hai Kak Nanda Halo Kak Kak Nanda ngapain? Ini masih cari bahan-bahan yang mau aku omongin Tapi aku masih bingung Kira-kira apa ya yang bisa aku kasih buat anak-anak tapi harus yang terbaik Gimana kalau kita berdoa dulu supaya kita bisa memberikan yang terbaik Hah? Doa? Untuk apa doa Kak? Emang kenapa kamu doa? Ya kan kita tinggal baca-baca buku Kenapa cuman berdoa? Hmm cuman berdoa Hah gini nih Kak Nanda mau nanya Kalian pernah gak sih denger ada orang yang lepas dari orang jahat Tapi hanya karena kuasa doa? Gak mungkin dong Kak Emang gimana caranya? Gak mungkin kan Tapi beneran kok udah ada yang pernah ngalamin Siapa Kak? Namanya Petrus Gini nih ceritanya Petrus kita harus pergi dari sini Anggap mereka Dan jangan biarkannya satu Pergilah Lantiannya Tertangkap kau Kita harus tolong Petrus Menolong Petrus? Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Ini Maria Aku bekerja untuknya Senang bertemu dengan kalian Walaupun keadaan saat ini sangat buruk Kasihan sekali Petrus mengalami hal itu Mari kita berdoa minta pertolongan Allah Tapi tunggu Roda Kamu tidak akan melakukan apapun Dan hanya berdoa? Tidak melakukan apapun? Joy Doa itu sesuatu Dan itu hal terbaik yang bisa kita lakukan Ayo Chris Kita harus mencari cara untuk menolong Petrus Atau entahlah Keluarkan dia bagaimanapun caranya Yesus mengajari kita Untuk berdoa supaya Gendak Allah terjadi di bumi Seperti di surga Dia berkata Mintalah Maka kamu akan menerima Marilah kita berdoa bersama Lepaskanlah aku Daripada yang jahat Di dalam muka minyak Ya aku selamatkan aku Dari musim-usimu Lindungilah aku Terhadap orang yang dilakukan aku Lepaskan aku Daripada musim Lindungilah aku Pencangilah aku Terhadap orang-orang yang bantik Orang aku Ya Allah Keselamatan aku Daripada musim-usimu Lindungilah aku Terhadap orang yang menerang aku Ya Allah Kasihanilah pelayarmu Petrus Lepaskanlah dia dari rantainya Wah Tidak mungkin kita bisa mengewati pasukan-pasukan itu Kismo Apa kamu tahu Dimana kita bisa mulai mencari Petrus? Bukan yang ini Bukan yang itu Bagus Gizmo Bagaimana kita bisa mengeluarkan Petrus? Pikir Pikir Teman-teman Ada yang terjadi di dalam sepetrus Apa itu? Apakah itu Malaikat? Cepat bangun Pasang ikat pinggang dan pakai sandalmu Kenakan baju dan ikuti aku Apakah ini sebuah penglihatan? Mau kemana mereka? Sepertinya mereka sedang melarikan diri Gerbangnya kan dikunci Bagaimana bisa keluar? Luar biasa Ayo, Chris Apakah ada orang? Bisa dengar aku? Petrus, itu Oh Petrus sedang berdiri di depan pintu Aku dengar suaranya Tapi kamu tidak melihatnya? Tidak Sebenarnya aku tidak membuka pintunya Hanya ada kamu sendiri di situ Aku tidak bohong, ini benar Maria, Rodel Biarkan kami masuk Atau kita bisa teriak lagi Petrus, itu karena ketukan rahasia aku Kita bersyukur Alah Tuhan menjawab doa kita Aku senang melihat kalian semua Malekat Tuhan membebaskanku Dan menuntunku keluar dari penjara Brode Terima kasih Terima kasih Untuk apa? Kamu mengajariku Ketika mengalami masalah dan merasa sendirian Jangan putus asa Doa punya kuasa yang luar biasa Seperti yang terjadi pada Petrus Jadi gitu ceritanya Mengapa doa mereka dikabulkan? Mengapa doa kiri selalu dikabulkan? Mengapa doa semua orang selalu dikabulkan? Tapi aku, Tuhan tidak pernah dikabulkan Kenapa, Kak? Sharon, semua itu keendak Tuhan Tapi Tuhan pasti jawab kok Kamu tau gak apa aja jawaban Tuhan? Iya dan tidak Betul Tuhan akan jawab iya Karena apa yang kita minta itu Sesuai sama kehendaknya Tuhan akan jawab tidak Saat apa yang kita doakan itu Gak sesuai sama apa yang Tuhan mau Gak sesuai sama kehendak Tuhan Tapi Jawaban Tuhan masih ada satu lagi yang kurang Tuhan akan jawab tunggu Kenapa Tuhan akan jawab tunggu? Karena Tuhan mau Saat kita mendapatkan apa yang kita doakan Itu kita udah jadi lebih baik Tuhan mau kita merubah diri kita dulu Sebelum kita mendapatkan apa yang kita doakan Maksudnya apa, Kak? Jadi gini nih maksudnya Bisa jadi saat kita berdoa itu Tujuan kita salah Kita gak boleh ada hati yang jahat Kita gak boleh ada hati yang jahat saat kita berdoa Yang aku minta juga buat dipamerkan ke orang-orang Tapi sekarang aku mengerti Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya Makanya hari ini aku perjanji aku tidak akan egois dan sombong lagi Aku juga mau belajar untuk memikirkan orang lain dan terus saat berdoa Aku juga mau minta maaf kepada kamu Kijia Karena selama ini aku iri sama kamu Aku iri karena doa kamu selalu dikabungkan Tuhan Sedangkan aku gak pernah Wah adik-adik puji Tuhan hari ini Akhirnya Sharon sadar Bahwa tujuannya dia berdoa itu selama ini salah Makanya doanya belum dijawab sama Tuhan Nah sekarang Kak Daniel mau tes semua adik-adiknya Kak Daniel Yang ada di rumah yang lagi nonton nih Kalian masih ingat gak apa kata Kak Nanda tadi tentang doa? Masih ingat gak? Kalau masih ingat kalian bisa tulis dulu di kolom komen Kak Daniel mau lihat apa yang kalian tangkap tadi Coba tulis Ya betul banget Yang pertama kita gak boleh cuman berdoa hanya mementingkan diri kita sendiri Tapi lebih dari itu Tuhan kasih kita kuasa untuk kita juga berdoa buat orang lain Makanya kalau berdoa itu jangan cuman mikirin diri sendiri dong Tapi Tuhan kasih kuasa kita untuk berdoa buat orang lain Buat teman-teman kita Buat papa mama kita Dan juga Tuhan kasih kuasa Buat kita berdoa buat orang-orang yang udah jahatin kita Yang udah nyakitin kita Kita juga dikasih Tuhan kuasa loh untuk berdoa untuk mereka Nah yang kedua ketika kita minta sama Tuhan Kita harus punya sikap hati yang benar Kita harus minta dengan tulus dan sungguh-sungguh sama Tuhan Ya Jadi ketika kita berdoa kita gak boleh nuntut sama Tuhan Memaksa Tuhan apalagi gak boleh Kita harus minta dengan rendah hati dengan penuh ketulusan sama Tuhan Dan kalau kita berdoa kita jangan minta pas ada mau minta dong Tapi kita mau datang sama Tuhan setiap hari setiap waktu Baik di dalam suka maupun dalam duka Kita datang sama Tuhan Kita berdoa kita mengucap syukur Nah sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel Untuk kita sama-sama berdoa hari ini Kak Daniel rindu banget Dengar suara kalian Kesungguhan hati kalian Apalagi Tuhan ya Tuhan mau denger Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita Berdoa sama Tuhan Untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita Oke kita doa kita lipat tangan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Buat setiap doa dan permintaan Serta permohonan yang kami udah minta sama Tuhan hari ini Kami percaya Tuhan punya caranya yang ajaib Tuhan selalu punya cara yang sungguh luar biasa Untuk menjawab setiap doa kami Tuhan Yesus yang baik Hari ini kami minta belas kasihanmu Biar kau sendiri ya Tuhan yang turun tangan menjawab doa kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang hatinya kesel Tuhan beri damai sejahtera Yang mungkin kesusahan Tuhan tolong Bapak kami percaya Tuhan gak pernah tinggalin kami Tuhan Yesus selalu bersama kami Dan Tuhan denger setiap doa-doa anak-anaknya Terima kasih Tuhan Hari ini kami udah berdoa dan bersyukur Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami Haleluya Amen Nah sekarang coba Kak Daniel pengen nanya semua sama-sama adik-adiknya Kak Daniel Siapa disini yang pernah Atau sedang berdoa buat orang lain Siapa ayo angkat tangan Kak Daniel pengen lihat Wah banyak juga ya ternyata Hebat 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 Nah sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel Untuk kalian ambil pulpen Dan juga kartas Sekarang Kalian ambil pulpen dan kertas Dan juga Panggil Papa Mama Ya panggil Papa Mama sekalian Karena kita akan melakukan Tantangan Paskar Nah adik-adik Sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel yang ada di rumah Untuk kalian tulis Siapa nama orang yang mau kalian doakan Kalian bisa tulis nama orangnya Oke contohnya Kalian bisa tulis Misal kalian mau berdoa buat Michael Teman kalian Nama teman kalian Kalian mau berdoa Aku mau berdoa buat Michael Aku berdoa supaya Dia bisa disembuhkan dari sakitnya Mungkin Michael atau teman kalian ada yang sakit Atau mungkin Ada orang yang udah jahatin kalian Contohnya namanya Simon Contohnya ya Ini hanya contoh Oke Contohnya Aku berdoa buat Simon Aku berdoa supaya dia diubahkan Tuhan Hatinya dilembutkan Dan dia diubahkan jadi anak yang baik Nah itu contohnya beberapa hal yang bisa kalian lakukan Dan doakan Udah kalian tulis Coba kalian pikirkan Ingat-ingat teman kalian yang mau kalian doakan Nah buat semua Papa Mama Juga kakak-kakak yang ada di rumah Bisa tolong adik-adiknya Bisa temenin mereka Untuk mereka berdoa dengan sungguh-sungguh Untuk orang-orang yang mau mereka doakan Dan setelah itu Mama Papa bisa bantu untuk fotoin Ya surat mereka itu bisa fotoin Lalu juga bisa di upload ke sosial media Supaya bisa jadi berkat buat orang lain Lalu jangan lupa Tag ke at Superbook Indonesia Dan Mama Papa, kakak-kakak bisa ceritain Bagaimana pengalaman ketika melihat adik-adik kita ini Atau anak-anak Ketika mereka sungguh-sungguh berdoa Ya Kemudian jangan lupa buat semua adik-adik Kalian harus juga isi jurnal tantangan Pascah kita di minggu ketiga ini Oke Eh ngomong-ngomong adik-adik Kalian penasaran gak sih Gimana kelanjutan dari kisah Kezia Sharon dan juga kan anda Penasaran gak? Kalau penasaran Kemudian kita lanjutkan Nonton kisahnya Let's go Wah puji Tuhan ya kak Akhirnya doa aku dikabulin sama Tuhan Yesus Emang doa kamu apa? Kamu ingat gak waktu itu aku pernah bilang ke kamu Kalau ada satu doa lagi yang belum terkabulin Tapi aku masih ada satu doa lagi yang belum dikabulin sama Tuhan Apa tuh? Apa tuh? Rahsia Beneran Deg-degan gak Siren? Ya Ya Satu dua tiga Ini buat kamu Beneran buat aku kak Beneran! Aku tuh mau kasih ini dari lama banget Tapi lupa terus Ini yang aku inginkan sama ini Akhirnya Tuhan kabulin juga Wah buji Tuhan Mungkin Tuhan emang menunda apa yang kamu minta Supaya kamu berubah jadi lebih baik dulu Makasih ya kak, aku seneng banget Aku janji gak bakal pamerin ke orang lain Wah, yeay buji Tuhan deh kalau gitu Doa kalian dua-duanya udah terkabul Gimana kalau kita berdoa sama Tuhan Kita terima kasih sama Tuhan Karena doa kalian udah terkabul Dan teman kita jadi anak yang lebih baik Gimana, yuk doa Yuk kita lipat tangan Jangan tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur Karena engkau telah mengabulkan doa Keija Dan juga doa Sharon Kami juga mau berterima kasih Tuhan untuk Sharon Karena Sharon mau berjanji menjadi anak yang lebih baik lagi Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Sebentar ya Aku jadi tahu deh kayaknya apa yang akan aku omongin nanti buat sekolah minggu Makasih ya Nah adik-adik Sampai jumpa minggu depan ya Sampai jumpa minggu depan ya Adik-adik Dadah Tuhan Yesus memberkati